Uriani Tuhan nahi naholongan di minggu perju ludung Trinitatis ditotopo dohatan dibuatan naga bichamita dihita Sian Matiusia ayat 10 adu sahatu 26 hujahamadihita songonon Ujudi hatahod dhp hatahod deng tunasida nungaro sadahalak nasangap mersomba tuibana huhutma didok ipe mati burukku alai romaho mengape hotangamu tuibana asasumuang mangudu jadi hehe majesus rabdoho sisiana laumangihuttonibana dungi tongong madong sadah buru-buru na tamanangon bulanon lilingni sabpulu dua tahun narosya pudina majama rabboni ulusna ainin narohana dibagasan nanggo pala ulusna hujama mangulu maaw dungi humusur majesus dibereng maibana lausnin lama pos maroham ali inang haporsyami do na pangudu hoko dungi hipas ma buru-buru wi olat ni nasangopasi asadung sahat jesus rodi bagas ni nasangapi didamaka pangudasi doho na torob oruk jadi doh ma laumahamu haidada namate si beteton namudum doh jadi diparekeli nasi dadu ibana asadung dipalau na torobih bongok maibana ditakuk matangana jadi mulak menguduma da'danahi dungi sarma baritai tu nasa duwati ima sahakna maka manginang nahinaholongan maeng dibagasan lasni roha hita marpar saoran dibagasan joro on rapdo hot dongata sian hakewitobit kupikir nakin napidak ruwes nasi dadu son hape doku ingat nama naruhopaditata doh selamat bergabung mak di keramak jayati ya kenang kamang ate apa naruhodotuson jadi itu ngapa iman dokon karena burujudho keramak jayati olah gw warna dosongon nasangah roti kan karamat begitu karamat jayati musik hal yang guruasna berekamak burju burju labok labok apalagi akasituat tak berekamu manasidak labok ni rohana burjuna ditebet hudok pesongoni hari minggu musik nah burju ditebet nikup pos marohamu amang inang tahun seribu siaratus sapun walu sahaktu seribu siaratus sapun usia masadok flu spanyol nah mematikan paling tidak sampai dengan seratus juta orang di seluruh dunia menyebar maesia spanyol mangararat itu amerika sahaktu singapura sahakmatu indonesia di indonesia pertama sekali ditemukan flu spanyol justru di labuhan batu pakatan warna molong per labuhan batu itu disangat dimungkinkan penyeberangan dari singapura pada waktu itu ada di labuhan batu di hamama sanifulu spanyol di indonesia sendiri ada sekitar 4,3 juta orang yang meninggal itu sangat jauh itu lebih banyak dan lebih tinggi dari korban pandemi covid-19 di indonesia dan apalah sarbaritanion mengapa padahal korbannya sangat banyak sampai 4,3 juta orang yang pada waktu itu penduduk indonesia masih 60 juta orang kita hitung mbak molo ono puluh juta di penduduk indonesia tiki modding alani flu spanyol 4,3 juta orang itu sampai berapa persen di hamama sanifulu spanyoli perjulu beberapa catatan penting adalah pada waktu itu sangat banyak salah dihanosa alang begitu bagus dopeyaka peralatan medis sehingga gudang do salah tiki mendiah nosa flu spanyol do idok mara naci butuha manang haci ulu manang haci dugul-dugul manang haci sisilon manang hadiyame yang pasti banyak sekali salah dihanosa kemudian catatan lain adalah pada waktu itu media belum seperti sekarang cepatnya menyebarkan informasi ibu idong adong sahitidisi tetapi tidak diantisipasi tidak menjaga diri karena masih sangat minimnya informasi kemudian yang paling memilukan adalah muncullah penjual-penjual obat palsu asal madu ngubat tiki terlaku memang sengoni demolong amaro sahit renge musim maul malum laus ahai gadis uba ni odok inna terlaku setebi kotorani habing pedokon buido uba ni flu spanyol ini dibudu tadi pelipel karena memang rindu akan kesembuhan nangpe tidak begitu yakin apakah itu menyembuhkan atau tidak molorengesahitajala menahun berlama-lama kita sangat peka kita yakin atau tidak yakin percaya tidak percaya kalau disebutkan obat itu pasti kita makan ala nisihol ni roha dihamal umun banyak sekali penjual-penjual obat palsu walaupun pada waktu itu orang tidak begitu yakin apakah itu bisa menyembuhkan atau tidak tapi dimakan saja dengan pengharapan batik biha batik biha malum dengan obat itu sengoni maha masana tahun 1918 1919 dan ternyata pada waktu itulah berdiri gereja di Jakarta HKB pikir nolong atau seribu secara sepulsi ya dui jong-jong di hama masani pandemi Fulu Sepanyol itu sekitar seratus tahun yang lalu Ambang Dok Inang jadi COVID-19 Fulu Sepanyol 1918 1919 ah mana kodok disi Ambang Dok Inang ketika ketika orang pada waktu itu kebingungan mencari obat apa saja yang diinformasikan menjadi obat pasti dimakan dan ditelan dengan harapan bisa menyembuhkan percaya atau tidak percaya sembuh atau tidak sembuh dimakan saja Bapak Ibu Sudara yang dikasihi Tuhan itu sungguh sangat jauh berbeda sekali dengan dua peristiwa di bagasan Turpuk jamit tahun narodosahalak nasangat ini menjadi catatan narodosahalak nasangat pada Injil yang lain itu dijelaskan isi nasangapi nasangapi ima iddukni pemimpin rumah ibadat pemimpin rumah ibadat pada Injil Markus dan Lukas disebutkan pula siapa itu namanya yaitu Jairus dia seorang pemimpin rumah ibadat tentulah pada waktu itu mempunyai status yang sangat tinggi nasangap luibana catatan Injil Matius menyebutkan sahalak nasangap tetapi lihatlah betapa dia menurunkan semua khasangapunna ala mati buruna iso ini doko sibetet molo dihita somal tadokko sibetet umurnya sekitar 12 tahun jadi ala ini mati burunaon dia mendengar kabar tentang Yesus kemudian dia tidak memperhitungkan khasangapunna dia datang menghampiri Yesus mati burukku apalaibe roh majoho appehot tangammu angdiyat semuang ibadah mengudu emang inang itulah dorongan sebuah iman ala niha persiaun dengan begitu yakin dengan datang kepada Yesus memohon belas kasihan Yesus agar Yesus menumpangkan tangannya anaknya pasti hidup keyakinan nama caiti bodoh di si jairuson dia tidak mencoba-coba dia tidak bimbang ati bihak menghulu bukan begitu dia sangat yakin menyebutkan roh maho appehot tangammu asas sumuang ibadah menghulu iman yang sangat yakin iman yang sangat pasti lalu Yesus dengan belas kasihannya sungon kornia matanakin berangkat menuju rumah jairus di tengah jalan menuju rumah jairus ada pula seorang perempuan naung sakit pendarahan 12 tahun bahasa sekarangnya kanker rahim pendarahan terus sampai 12 tahun dan dipastikan tidak akan lama lagi dia pasti mati itu yang disebutkan disini Dungi Asa Bangudu dan kemudian di tengah jalan berjumpa dengan perempuan ini perempuan ini juga dengan penuh keyakinan dengan penuh iman dalam hatinya imannya sangat yakin dengan penuh keyakinan iman dia berfikir dan itu yang terjadi ketika Yesus melihat ketika Yesus lewat di tengah kerumunan banyak orang dia menyentuh jumbai jubah Yesus lihatlah betapa sensitifnya Tuhan itu dengan orang-orang di sekelilingnya Holanadong meniup terasa bagi dia bahwa seseorang menyentuh jubahku lihatlah betapa sensitifnya betapa pekanya Yesus terhadap belas kasihan itu dengan orang-orang di sekeliling dan mereka mempunyai dan mereka mempunyai dan mereka mempunyai mempunyai imanmu menyelamatkan engkau imanmu menghidupkan engkau dan mereka mempunyai 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 dan mereka mempunyai mempunyai iman menyelamatkan Tuhan itu saya ingatkan terima kasih Benar bahwa anaknya sudah meninggal Tradisi kita juga banyak sekali Tentang orang meninggal ini Dan banyak sekali upacara-upacara kematian Dan bagi orang Batak Kalau anak kecil tidak begitu Ini pestanya besar sekali Dan itu sudah dilakukan Itu sudah dimulai Apalagi para orang anak kepinoparna Iso ada kesempatan mempertontonkan kebolehannya Mula-tentang orang-tentang diri sederhana saja kalau punya kemampuan silahkan saja, yang penting tidak ada kesombongan di dalamnya mendengar itu ucapan Yesus ditertawakan dan orang beriman sering menertawakan apa yang kita ucapkan kalau mereka bukan orang percaya kita ditertawakan mencibir itu mereka tertawakan tetapi Yesus meminta mereka untuk pergi bahas Alkitab disebutkan mengusir bangkitlah dan bangkitlah anak Cairus itu demikianlah lalu pelajaran apa yang boleh kita petik dari khutbah ini nah perjulu iman itu harus berbuat iman yang berbuat iman yang berbuat iman juga demikian kalau tidak bekerja kalau tidak berbuat pada hakikatnya adalah mati firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu tapi lakukanlah banyak hal untuk semua pergumulan-pergumulan kita pergumulan seorang nasangab pemimpin rumah ibadat dia bawa kepada Tuhan Yesus didapot Tuhan Yesus rodo sahalak perupuan dia berusaha menembus karena dia sangat yakin kasih Allah menembus menembus matas memang seorang perempuan yang pendarahan terus-menerus adalah najis bagi orang Yahudi tidak layak menyentuh dan layak makobar Tuhan Yesus apalagi menyentuh jubahnya tapi imannya menembus batas-batas itu dan kasih Yesus menembus batas itu dia tidak menampi dan mengusir perempuan itu justru dengan penuh belas kasihan dia menyebutkan imanmu menyelamatkan engkau Alania Mangindang muletadok kita naporsi ya jangan berhenti jangan berpangku tangan berbuatlah lakukanlah apa yang engkau yakini bisa membuahkan hasil itulah iman yang berbuat ikun berbuat iman itu harus berbuat ikun mengulado haporsyota kalau tidak Jakobus katakan pada hakikatnya adalah mati dibidu saya ada do iban ayang gohalak namanangi ho katai hapedang diulakon setiap orang yang mendengar perkataan firman Allah tetapi tidak melakukannya ia seperti orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin dia sebentar melihat makanya perempuan-perempuan banyak cermin bawa cermin selalu di dompetnya di tasnya kenapa karena sebentar-sebentar lupa lalu dia mengamat-amati mukanya di depan cermin lalu dia berpuisi buah semangga buah semangka buah manggis gak nyangka aku manis ini bahan petongkan sekarang laki-laki sudah ikut-ikutan lihat juga mukanya depan handphone dan dia juga berpuisi buah semangka buah kelengkeng gak nyangka aku perting ewek kamu sungguh ini kan begitu mengapa itu perlu pertama karena manusia itu lupa sehingga setiap orang yang mendengar perkataan Allah firman Allah tapi tidak melakukannya ya sama dengan orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin hanya mendengar tidak melakukannya sebentar dia akan lupa atau lupa oleh karena itu iman yang hidup adalah iman yang melakukan apa yang dia imani itu yang dilakukan kedua tokoh iman ini Jairus dan perempuan itu itu yang pertama yang ingin kita pelajari lihatlah betapa Jairus itu mau menanggalkan semua embel-embel yang melekat padanya pemimpin rumah ibadat nah sangat hidup di hata batak alani malu halat naporsia ikur radih menanggali makar hari mengurumari diri jangan pertahankan harga diri dan ego kita ikur radih kita patut turun diri seperti Jairus ini merendahkan diri ini yang sulit bagi kita namura imah patibu diri apalagi anak ni raja buru ni raja 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 ni hula raja 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 bodar semua raja semua raja susah untuk merendahkan diri tapi lihatlah Jairus ini dengan imannya dia bisa merendahkan diri semua berpotensi menjadi sombong semua berpotensi menjadi tinggi hati yang yang miskin juga berpotensi menjadi sombong yang sakit juga berpotensi sombong yang bodoh juga berpotensi sombong berpotensi berpotensi merendahkan saya berpotensi 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 sudah sakit sombong orang miskin juga begitu dan orang miskin sekarang lihat orang miskin sekarang tidak jarang yang berkata biar miskin yang penting sombong kalau kebawah jatuh gampang dicari disana dia dicari tapi kalau sudah jatuh ke atas kemana dia dicari Amang Inang tanggalkan kesombongan orang-orang beriman dia menanggalkan kesombongannya apakah pemimpin rumah ibadat pemimpin dalam segala hal tanggalkan semua harus merendahkan diri itu yang Tuhan kasih itu yang Tuhan senang itu yang Tuhan senang dan berbelas kasihan kepadanya merasih nyeroha belas kasihan Tuhan sangat terbuka baginya karena dia mau merendahkan diri jairus nasang abih nasang abduh itu sudi kan amang inang nasang abduh itu sudi tapi hasang apotai berharga bagi Tuhan kalau kita mau merendahkan diri patut toru diri sebagai apapun kita lihat jairus itu pemimpin rumah ibadat yang pada waktu itu sangat terhormat bagi orang jahudi tapi dia mau merendahkan diri yang ketiga lalu tergerak Yesus oleh belas kasihannya belas kasihan lah yang mendorong Yesus datang ke rumah jairus itu kisi kornelius di joh si petrus di suruh suruh anak alap joh si petrus tu huta jope jadi kornelius memanggil petrus ke rumahnya tapi petrus tidak serta merta datang dok masong on kornelius marah marah kan begitu belas kasihan Yesus dan habet dia bisa menembus batas batas apapun alani idu asin rohani Tuhan Yesus sahat itu akan aporsia dan itulah yang menggerakkan dia untuk datang ke rumah cerus belas kasihan juga yang menggerakkan dia mengat para puan nasaki pendarah ini yang sudah 12 tahun belas kasihan alani do amang inang bukan karena upaya kita bukan karena kerja keras kita walaupun itu sangat dituntut dan dibutuhkan alai asin rohani Tuhan ini hidup belas kasihan nya saja yang membuat putri jairus sembuh hidup yang membuat perempuan itu sembuh hanya belas kasihan asin rohani Tuhan hidup melayakkan kita hidup karena iman kita maka benarlah berimanlah maka belas kasihan Yesus itu tidak dibatasi oleh apapun Tuhan itu baik dan penuh belas kasihan mempunyai iman yang teguh mempunyai iman yang tulus dan ikhlas sehingga iman kita bekerja iman kita berbuat bahwa kita percaya kita beriman kepada Tuhan Yesus berimanlah tetapi juga berbuatlah Maka Martin Luther juga sebutkan kalau kamu berdoa berdoalah seakan-akan bekerja itu tidak ada gunanya tapi ketika kamu bekerja bekerjalah seakan-akan doa itu tidak ada gunanya sehingga keduanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh keduanya kita lakukan dengan penuh iman keduanya kita lakukan dengan penuh keyakinan bahwa keduanya itu penting Rekot Dona Martangiyang Rekot Doha Pur Iman kita berbuat Ido napaluh kita tarpalu Tuhan Tiduh kita sudi bukan hanya Jairus bukan hanya perempuan itu sudi Tiduh Taman Inang tarpalu Tuhan dengan iman kita Maka berimanlah berimanlah dan berbuatlah hurin hurin itu hatta nah nah holongan di Minggu sederion dalam penuh doa kita memberangkatkan salah seorang dari pendeta kita yang melayani di kerja ini saya tidak tahu berapa tahun tapi catatan kami tidak lebih dari tiga tahun tentunya segala upaya maksimal sudah beliau lakukan tugas kita adalah menduakan mananya konak padita itulah partisipasi yang paling besar menduakan para pendeta kita tahilaladu pakubesun nasidya beberapa tahun di kerja kita ini ala ni tatang kumasa tong musik begitu Tuhan memakainya di kerja yang lain di hakebet dan gereja-gereja lain berikutnya manusia punya keterbatasan tidak ada manusia sempurna pendeta juga manusia punya kelemahan punya kekurangan tapi sudah membuat pelayanan secara maksimal kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah tidak ada manusia yang sempurna kesempurna hanya milik Allah jangan harapkan pendeta kita sempurna kita beri masukan kita kasih saran supaya seperti yang kita harapkan dan dengan penuh sukacita pula kita menyambut ambang pendeta parningotan yang sedikit lebih senior dari pendeta lini harapan kita beliau memberi warna tersendiri di gereja kita jadi satu laki-laki tiga perempuan sejak hari ini dua pendeta kita perempuan dua pendeta kita laki-laki tentunya harapan kita gereja kita semakin berwarna semakin maju ke depan jangan jangan harapkan dia manusia sempurna dia juga manusia jangan harapkan dia sempurna dukung kasih masukan yang konstruktif jangan jatuhkan kita tanya kun nasi dasa mergugu menguladi huriat tunggu lembang erbang mahuri tutujulu jangan bercokol pada hal-hal yang tidak penting untuk diperdebatkan mereka juga mengabdikan diri begitu besarnya kami sangat yakin dengan kerjasama seperti itu kerja kita akan semakin maju ke depan jadi seperti muka rambu hati helokiti kan begitu lembut baik baik sekali Tuhan mergug kita sedih yang luar biasa dan kita semua diberkati Tuhan iman kita semakin bertumbuh dan kita dibawa Tuhan kepada halwaun kehidupan yang kekal amin partagian partagian nah kita diberkati 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 diberkati